Personel Polrestabes Medan diserang saat tangkap pelaku narkoba di asrama TNI-ed. Sejumlah personel satres narkoba Polrestabes Medan diserang saat melakukan penangkapan terhadap pelaku kasus narkoba, Rabu, 1 Mei 2024, sore. Mobil satres narkoba Polrestabes Medan dirusak warga saat berada di asrama TNI-ed Glugur Hong, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara. Akibat penyerangan ini, mobil Toyota Rush milik Polrestabes Medan mengalami pecah kaca samping dan belakang. Bahkan, pelaku kasus narkoba yang sudah dimasukkan mobil sempat bebas lantaran petugas diserang. Petugas kepolisian kemudian berkoordinasi dengan komandan komplek dan plek untuk menangkap pelaku kembali. Kini, pelaku telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Kini, pelaku telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Kini, pelaku telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Menjadi Indonesia